Salah satu pedagang daging sapi segar di pasar baru satu Tanju Pinang, Wirman mengatakan, stok sapi potong di Tanju Pinang sejak dua pekan lalu telah terbatas. Ia menyebut, jika kondisi ini terus berlanjut, maka lapak pedagang daging akan terancam tutup. Saat ini, stok sapi yang lama hanya empat ekor, untuk memenuhi permintaan pelanggan saja. Dalam satu hari, rata-rata daging sapi yang dijual sebanyak 80 kg. Sebelumnya ia bisa menjual hingga 200 kg perharinya. Sekarang sapi potong itu sudah langka, jadi kita hanya menjual itu hanya pelanggan-pelanggan saja lagi. Jam 6, dari itu, tapi sedang tidak ada. Untuk umum kayaknya tidak ada sapi. Terancam tutup ya? Terancam, tetap masuk dalam permintaan ini terancam tutup, daging segar. Sementara itu, harga daging sapi segar yang dijualnya tidak mengalami kenaikan. Masih pada kisaran Rp160.000 per kilogramnya. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Rindu Sianipar, UTV mengabarkan.